Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan instruksi darurat bagi penumpang yang berangkat maupun transit dari sepuluh bandara di delapan negara mayoritas muslim di Timur Tengah dan Afrika. Semua alat elektronik yang lebih besar dari ponsel, termasuk laptop, tablet, DVD player, dan kamera, dilarang dibawa ke kabin dan harus masuk bagasi. Pengecualian hanya diberikan pada alat medis. Delapan negara yang terkena dampak adalah Jordania, Mesir, Turki, Arab Saudi, Qatar, Maroko, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Sejumlah bandara di negara ini merupakan tempat transit populer bagi pengunjung dari Indonesia menuju Amerika Serikat. Belum jelas apakah larangan ini berlaku sementara atau seterusnya dan apakah akan ada bandara lain yang dimasukkan dalam daftar ini. Larangan ini hanya berlaku pada maskapai penerbangan asing dan tidak berdampak pada maskapai penerbangan Amerika yang tidak memiliki jalur penerbangan dari sejumlah bandara tersebut. Ada sembilan maskapai penerbangan negara Timur Tengah dan Afrika yang terkena dampak larangan ini. Ketika ditanya wartawan mengapa hanya negara-negara ini yang menjadi target, mengingat teroris bisa saja memilih jalur penerbangan dari negara lain, Gedung Putih menolak memberi klarifikasi. I can't talk about the intelligence that we have. I can just tell you that the steps that are being taken are appropriate with the intelligence that we have. Pejabat Amerika Serikat menyatakan larangan ini tidak ada kaitannya dengan Inpres pemerintahan Trump yang melarang pendatang dari enam negara mayoritas muslim. Inpres enam Maret ini merupakan revisi Inpres sebelumnya dan keduanya ditangguhkan pengadilan sejumlah negara bagian AS karena dianggap diskriminatif terhadap kelompok agama tertentu. Dari Washington DC, Pat Siwidah Kuswara, VOA.